Intro Dari informasi lain, Grand Final Lomba Presenter TV Antara berlangsung layaknya pembawa berita televisi sebenarnya dengan tampil di sebuah ruang mirip studio, lengkap dengan monitor yang menampilkan teks perjalan. 20 peserta, masing-masing dari kategori pelajar dan mahasiswa, mengantri audisi Lomba Presenter TV Antara 2018 di area Barito Hotel Banjarmasin belum lama tadi. Satu persatu peserta memasuki ruangan yang telah dirancang mirip studio berita TV. Di sini, semuanya dinilai langsung tiga juri berpengalaman, yakni Kepala Biro Antara Kalimantan Selatan, Kepala Biro iNews TV Banjarmasin, dan senior penyiar Radio Republik Indonesia Castle yang juga jurnalis ANTV. Kebanyakan mengaku gugup melewatinya, namun tetap percaya diri sebagai bagian unjuk bakat. Untuk dirgahayu antara G81, saya mengucapkan terima kasih adanya Lomba Presenter ini dapat menguji dan juga dapat melatih bakat-bakat para siswa di Kalimantan Selatan. Penilaian ini merupakan tahap final, usai menyisihkan puluhan peserta lainnya, sehingga tinggal tersisa 10 orang di masing-masing kategori pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa. Mohail Mahfur Banjar TV Sementara itu pemirsa, berakhir sudah ajang unjuk bakat Presenter Muda Kalimantan Selatan dengan terpilihnya tiga peserta terbaik di kategori pelajar dan mahasiswa. Penutupan Lomba Presenter TV Antara ditandai dengan pengumuman pemenang terhadap tiga juara di setiap kategori, yakni tingkat pelajar yang diraih Putri Ristin Perdana Sari dari SMAN 1 Banjar Baru untuk terbaik satu, di susul Ramina Yudhistira dari SMKN 1 Banjar Masin, dan Eksayola Tursela dari SMAN 1 Tanjung. Sedangkan kategori mahasiswa diraih Christine Juli Saputri dari Universitas Labung Mangkurat sebagai juara satu diikuti Rizka Hasinah dari ULM dan Muhammad Sultan Yaspi Labib dari Politeknik Negeri Banjar Masin. Para pemenang ini diharapkan Kepala Biro Antara Kalsel bisa tertampung di berbagai perusahaan, termasuk pemerintah kota Banjar Masin, guna menunjang kelancaran berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Alhamdulillah hasilnya mencapai oleh SMP-20 bagus, dan tentunya yang nanti dikempatkan sebagai pemenangnya juga akan menjibaikan pelan untuk berprestasi. Dan tentunya beberapa teman dari UNIDIA TV juga mengatakan sudah siap menangku para pemenang-pemenang ini. Sebelum saya berangkat ke sini Pak, saya sudah diwanti-wanti atau diminta oleh Pak Wali Kota dikaitan dengan acara untuk Pak Wali Kota, kalau memang ada potensi yang bagus, ada potensi yang bagus itu nanti mungkin bisa akan kita lakukan. Karena jujur saja bahwa Pemerintah Kota, Pemerintah Kota, Pemerintah Kota khususnya dibagi kuasa itu sangat minim sekali, yang namanya Master of Saiboni atau yang disini, minim sekali. Kita hanya punya, kita hanya punya dua, kita hanya punya dua yang disini, yang harus berkapa jadwal wali kota, wakil wali kota, kemudian ibu wali kota dan wakil wali kota. Acara ini diadakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81, Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara guna semakin merangkul generasi milenial yang diharapkan bisa menjadi wartawan profesional di kemudian hari. Ahmad Makfur, Banjar TV